Membuka usaha warung sembako bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan, ditambah jika usaha ini berada di lokasi yang padat penduduk. Meskipun terlihat mudah dan selalu dicari masyarakat, namun memulai sebuah usaha warung sembako tidak bisa sembarangan. Apalagi, mengingat ketatnya persaingan di mana banyak pengusaha yang memilih membuka usaha warung sembako antar daerah. Sehingga, Anda harus memahami hal-hal yang perlu disiapkan agar usaha warung sembako Anda tetap laris. Berikut bisnis telah merangkum beberapa tips yang bisa dapat Anda terapkan untuk menjalankan usaha warung sembako yang menguntungkan. Simak ulasannya. Anda punya sosial media. Kalau iya, saatnya untuk memanfaatkan sosial media sebagai media promosi. Biarkan followers Anda mengenal produk yang Anda jual melalui postingan-postingan di sosial media tersebut. Jika perlu, Anda bisa memberikan potongan harga untuk jumlah pembelian tertentu. Melalui sosial media Anda juga bisa menjaring konsumen dari berbagai wilayah. Jika postingan Anda berhasil menarik perhatian pengguna sosial media lainnya, besar kemungkinan warung Anda akan mendapatkan pembeli baru. Meski begitu, Anda harus sabar selama melakukan promosi. Sebab semua butuh proses, tidak ada yang instan. Siapakah yang tidak suka dengan barang berharga murah dan banyak promo? Hampir semua orang pasti menginginkannya walaupun hanya berbeda 100 rupiah. Jadi tidak heran strategi promosi menjadi senjata selanjutnya untuk mendapatkan omset yang besar. Namun, dalam melakukan strategi promosi, sedulur harus bisa menentukan waktu yang tepat. Hal ini karena ada momen-momen di mana masyarakat akan lebih banyak berbelanja kebutuhan bulanan dibanding hari biasanya. Misal, saat lebaran biasanya toko-toko akan menjual barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih mahal. Maka ada peluang untuk meningkatkan penjualan dengan tetap menahan harga jualan senormal mungkin, atau bila tetap ingin menaikkan harga pastikan tidak terlalu mahal. Selain strategi promosi dari harga, sedulur juga bisa menggunakan strategi promosi bonus kepada pelanggan. Hal ini biasanya bisa membuat pelanggan yang awalnya hanya membeli satu jenis barang, bisa menambah agar bisa mendapatkan bonus tersebut. Misalnya, beli minyak goreng tigir gratis 1, beli snek keripik 1 gratis 1, atau bundling beli mie instan dengan saus. Cara ini ternyata cukup efektif karena mempengaruhi psikologis pelanggan yang menilai membeli barang tersebut secara sekaligus terlihat lebih murah. Cara ini menjadi strategi pemasaran toko kelontong paling ampuh. Dalam melaksanakan strategi promosi ini, coba lakukan dalam beberapa kuartal penjualan. Atau untuk barang-barang yang bisa habis dalam sehari, bisa memberikan promosi secara 2 minggu sekali. Secara tidak langsung cara promosi seperti ini juga menjadi iklan warung sembako secara gratis kepada masyarakat karena tokomu akan banyak dibicarakan. Ketika mendesain warung, penting bagi Anda untuk mengukur setiap sisi dari ruangan dengan tepat supaya pembeli dapat bergerak dengan leluasa. Jangan sampai Anda salah hitung dan membuat pembeli kesusahan bergerak di warung sehingga mereka akan ragu-ragu untuk datang kembali. Barang yang terlalu menumpuk di sisi jalan juga mungkin akan membuat pembeli tak sengaja menyenggol dan menjatuhkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan.